507 warga binaan lapas kelas 2A Jambi menjalani vaksinasi COVID-19 yang digelar Kemenkumham Jambi dan Direkturat Reser Senar Kuba Polda Jambi di lapas kelas 2A Jambi pada selasa 9 November 2021. Vaksinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi dosis vaksin bagi warga binaan di dalam lapas, karena meski hanya berinteraksi di dalam lapas, tidak bertubah kemungkinan warga binaan terpapar COVID-19. Kegiatan vaksinasi ini disambut antusias oleh warga binaan, meski mengantri tidak menurunkan niat mereka untuk mendapatkan dosis vaksin COVID-19. Warga binaan kita, khusus setelah pas Jambi ini, ini hari, sebanyak 507 orang yang dipaksin, baik pasin kedua ataupun yang belum pernah dipaksin. Semoga yang apa dia amanahkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo dan Pak Menteri Yasonogoli bisa terlaksana hendaknya. Kita tetap bekerjasama dengan Bapak Kaboda, jajaran Polri yang ada di wilayah Provinsi Jambi ini. Salah satu contohnya ini hari. Jahari menambahkan, saat ini pendistribusian dosis vaksin lapas dan rutan Jambi terus dilakukan petugas Kemenkumham Jambi. Dari total 4.619 warga binaan di dalam lapas dan rutan Jambi, 4.252 diantaranya telah mendapatkan dosis vaksin COVID-19.